Komisi Penyiaran Indonesia menanam bibit mangrove di Lagoy Bintan, Kepulauan Riau sebagai rangkaian Rakornas dan Harsyarnas 2023. Penanaman 415 bibit mangrove ini menjadi harapan bagi KPI untuk semakin kuat menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Berikut laporan Tia Anissa selengkapnya. Dalam rangkaian pelaksanaan Rakornas dan juga Harsyarnas ke-2023, Komisi Penyiaran Indonesia melakukan penanaman mangrove di kawasan Lagoy Bintan, Kepulauan Riau. Dan baru saja penanaman bibit mangrove secara simbolis ini dilakukan oleh Ketua KPI Pusat dan juga sejumlah perwakilan dari pemerintah daerah Kepulauan Riau. Total ada 415 bibit mangrove yang akan ditanam di kawasan ini dan selain dilakukan oleh pemerintah maupun KPI, nanti penanaman mangrove juga akan dilakukan oleh para siswa dan juga siswi dari SMP Tunas Bangsa Bintan. Penanaman mangrove ini memiliki arti di mana mangrove sendiri menjadi tumbuhan yang kuat dalam diterjang ombak sehingga harapannya KPI juga akan semakin kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan yang semakin kompleks di era digital ini. Nah selain penanaman mangrove, hari ini juga akan digelar digitalisasi, workshop digitalisasi dan juga dialog interaktif. Dan nanti pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat akan digelar puncak hari penyiaran nasional 2023 yang ke-90 di Plaza Lagoy Bintan, Kepulauan Riau. Nantinya juga akan dihadiri oleh Menteri Kominfo dan juga diharapkan Presiden Joko Widodo akan tiba di acara tersebut. Dan bagi Anda, puncak hari penyiaran nasional ini akan digelar secara streaming melalui Mentari TV dari Bintan, Kepulauan Riau, Tia Nisa dan Ahmad Susanto melaporkan.